Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan kali ini, Bu Yenita akan menyampaikan materi kita terkait materi teknologi pati dan gula suprofimia khususnya pada bahasan gula, yaitu terkait sumber gula dan proses produksinya Terima kasih, selamat menyaksikan Hari ini Bu Yenita akan jelaskan materi kita berikutnya terkait materi-materi di UAS Ada pun yang part kedua ini adalah masih terkait gula Dan hobi kita fokuskan kepada sumber dan juga proses produksi dari gula Sumber dan produksi dari gula Nah, mari kita coba lihat dulu definisinya Kalau ada pertemuan sebelumnya, saya sudah jelaskan apa sih gula ini Gula ini adalah bagian dari kelompok besarnya karbohidrat Dimana kalau pati itu adalah polisakarida Kalau gula ini lebih kepada monosakarida dan disakarida Nah, secara alami gula ini banyak terdapat di bahan makanan Seperti halnya buah-buahan Ini adalah sumber gula secara alami Kemudian ada madu, ada susu, bahkan juga ada sereal Nah, beberapa kelompok buah-buahan Seperti pisang, palm, nanas, jeruk kepro, jeruk-jeruk tertentu Grapefruit dan juga anggur Bahkan diketahui memiliki kadar gula yang sangat tinggi Jadi biasanya memang gula itu cenderung dikaitkan dengan kelompok buah-buahan Ada pun sayuran seperti kentang, kacang, polong, wortel Dan juga bisa dikategorikan memiliki kadar gula yang tinggi Karena biasanya apa? Kalau kita lihat nih, kentang ini kan juga memang dia banyak patinya Nah, kalau pati ini dihidrolisis, jadinya adalah gula Nah, ini adalah perbandingan komposisi dari gula bebas yang ada di dalam buah-buahan Jadi, secara alami saya tadi katakan Gula itu biasanya bentuknya monosakarida Biasanya berupa glukus atau fructose kalau di buah-buahan Ditambah dengan disakarida, yaitu sucrosa Ini bisa dilihat di sini Kalau kita lihat perbandingannya Misalnya pada apel, paling tinggi fructose, 6% Kalau pada anggur, glukosanya juga tinggi Fructose-nya juga tinggi Sucrosanya sedikit Kemudian kalau peach, ini buah peach Malah justru yang paling tingginya sucrosa Buah bir, fructose paling tinggi, strawberry Jadi makanya sebenarnya kalau secara umum Kalau kita katakan gula buah atau seperti apa itu Biasanya merujuk pada fructose Jadi fructose ini juga dikenal sebagai gulanya pada buah Nah, kalau di dalam vegetables, dalam sayuran Kita lihat seperti apa Ini ada beberapa contoh sayuran Brokoli, wortel, mentimun, bayam, jagung manis, dan juga tomat Kalau kalian lihat di sini, prosentasenya Pasti rata-rata di bawah 1% Baik itu glukosa, fructose, atau sucrosa Beda sekali dengan buah-buahan Di fruit biasanya cukup tinggi sampai sekitar 6% Nah, di sini pun sebenarnya kalau lihat perbandingannya Glukosa, fructose, sucrosa tidak ada perbandingan khusus Kalaupun yang ini paling tinggi adalah sweet corn Ya memang kita tahu sucrosanya memang tinggi Memang dia sweet ya, manis Yaitu manis dari sucrosa Jadi kita pula pada wortel Ini sucrosanya tinggi, sekitar 4,24 Nah, sumber lain gula yaitu pada legum Atau polong-polongan Ini bisa dilihat ada di sini pin Yang 5 pin sama pi Ini juga kalau kita lihat perbandingannya Dibandingkan dengan gula pada buah-buahan Juga tergolong rendah Walaupun ini di pi, sucrosanya tinggi sekitar 5,27 Pi ini yang kacang hijau Yang polong-polong hijau itu Yang sering kita juga makan dalam suc dan sebagainya Jadi memang kalau kita lihat Di antara legum, kemudian juga vegetable Sama feed pasti paling banyak di buah-buahan Nah, ini kalau kita lihat Gula dalam buah per 100 gramnya Kalau tadi kan buahnya dikatakan sebagai gula bebas Nah, sekarang baik itu gula bebas Ataupun gula terikat Kita bisa lihat di sini Ini ada beberapa jenis buah Ada kurma, ada pisau, ada kismis, apel, nanas, anggur Pilih jeruk manis, mangga, dan juga pelewa Kalau kalian lihat di sini Ini dari data Food and Nutrition Encyclopedia Dika daftar analisis permakanan Kota dari Indonesia Nah, kalau dilihat memang Prosentase paling tinggi adalah kurma 48,8% Jadi kurma ini memang bagus sekali Disarankan untuk orang yang berpuasa Kenapa? Karena kalau kita lagi berpuasa Energi kita lagi drop Habis-habisnya Sedangkan kita butuh asupan nutrisi Buka gula Setelah kita lebih cepat berkenaga Untuk bisa sholat terakhir dan sebagainya Maka memang sangat disarankan Kalau cuma air kan takutnya tidak kenyata Kurma ini sedikit Tapi jumlah air ini cukup tinggi Yaitu 48,8% Berikutnya setelah kurma ada pisang Pisang ini juga banyak dipakai Untuk kelompoknya atlet Makanya biasanya atlet Kalau lagi kurang bertenaga Atau istirahat dalam olahraga Juga diberikannya pisang Ini sekitar 19,6% Atau 20% jumlah gulanya Per 100 gram bahannya Menyusu lada kismis, apel, nanas, anggur, pe, dan sebagainya Nah bisa kalian lihat sebenarnya Kalau kismis sama anggur pun Ada kismis itu sebenarnya adalah Anggur yang telah mengalami proses pengeringan Jadi jenis kismis Adanya pengurangan kadar air Menyebabkan peningkatan kadar gula di dalam buahnya Dari 9,3 menjadi 14,2 Nah kalau kita lihat kembali Ternyata bagaimanakah Proses jenis gula yang terkandung di dalamnya Nah kalau kurma ini ternyata 50-50 Antara glukosa, fructosa Bahkan tidak ada sukerosanya Kalau ada gula sukerosa dalam kurma Biasanya justru yang kita tambahkan Yang buat coatingnya si kurma Itu juga kurang baik sebenarnya Kemudian yang pisang Dominannya di sukerosa Kalau kismis justru gula yang ada adalah gula sukerosa Dan berikutnya Jadi memang beragam ya perbandingannya Tapi seperti yang saya katakan tadi Biasanya memang dominannya banyaknya adalah di glukosa Nah kalau energinya bagaimana? Baik gula glukos Ini biasanya kalau dihitungkan 1 gram karbohidrat Dalam hal ini adalah Biasanya kita bandingkan adalah glukosa Itu setara dengan 4 kilokalori 4 kilokalori Nah kalau disini saya ambil contoh sederhananya saja ya Disini ada kurma Itu dari glukosa 24,9 gram Dan fructosa 23,9 gram Energinya adalah 271 Sedangkan kismis yang hanya 14,2 Kenapa energinya bisa sampai 289 Dua kalinya energi dari glukosa dan fructosa Nah ini bisa kalian bayangkan juga Jadi sukerosa ini adalah kelompoknya disakarida Jelas Berarti kalau kelompoknya disakarida Berarti dia disini Glukosanya adalah Dua kali Ya molekul glukosanya dua kali Dari yang tunggal Yaitu monosacarida Glukosa Dan fructosa Makanya dia disini dua kali Nah ini kalau kalian bagikan 28,9 Dibagi 14,2 Itu berarti Sekitar 20,3 Ini Banyak ya Berlebih ya biasanya Kenapa Karena ini Biasanya dihitung Untuk menjadi kalori disini Sebenarnya tidak hanya sucrosa Tapi mungkin juga ada Kelompok gula lain Ataupun pati-pati lainnya Yang ada di dalam Si Buah kismis ini Makanya hasilnya Agak tinggi Oke Nah sekarang Kalau saya tanya Bagaimana kah Dengan yang Pembandingannya di atas Nah kalau ini Sekitar 4 kilokalor ini 271 Dibagikan 48,8 Ini satu Satu molekul Monosacarida Baik itu glukosa Atau fructosa Itu menghasilkan Energi sekitar 4 kilokal Nah sekarang Kita coba bahas Gulanya Satu persatu Yang pertama adalah Gula sukrosa Oke Gula sukrosa Disebut juga Dengan gula meja Kenapa disebut Dengan gula meja Karena memang Sukrosa ini Paling banyak Digunakan Dalam hidupan Sehari-hari Secara Wujud real Dan memang Ya banyak Kita temukan Ya disimpan Kalau istilahnya Istilahnya gitu Di meja Baik Meja makan Ataupun Meja dapur kita Gula sukrosa Ini memang Gula yang berasal Dari ekstraksi Tanaman Jadi kalau di tanaman Ekstraksi gula Disakarida Namanya sukrosa Kalau kalian pernah dengar Kalau dewa Namanya Glicogen Glicogen Dan sukrosa ini Selevel Setara Jadi kalau misalnya Sukrosa ini Di dalam tanaman Kita simpan Bentuk gulanya Nah Kalau yang namanya Tadi saya sebutkan Adalah Glicogen 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 ini Dikenal juga Dengan istilah Gula hewan Atau banyaknya Di kelompok hewan Termasuk Di dalam tubuh kita Ini kita bisa Dapatkan Glicogen itu Ketika kita Ada di Gula Yang disimpan Di dalam otak kita Nah Gula sukrosa ini Tanaman yang Menghasilkan Gula sukrosa ini Yang paling penting Adalah ini Ada tanaman tepung Saccharum spesies Dan juga tanaman Betakon garis Kenapa Dua tanaman ini Menjadi sumber Dari sukrosa Karena Kadar gulanya Cukup tinggi Bisa sampai 12% Sampai 20% Dari berat kering Tanaman Selain itu Bisa juga Sumber tanaman Lain yang Menghasilkan Gula ini Adalah Kurma Condix Dactylifera Sorghum Kita akan Adalah Sorghum Gula Sorghum Ataupun Mepad Yang pertama Kita akan Bahas Adalah Tepung Sorghum 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 sakarum spontaneum sakarum barbari dan jadi ini adalah spesies spesies yang ada di tebu yang seperti apa yang banyak kita konsumsi sehari-hari untuk menghasilkan gula nah manfaatan gula tebu pada industri pangan seringkali digunakan terlebih bagi-bagi pemanfaatannya sebagai gula meja gula meja artinya memang dipakai untuk proses produksi makanan jadi kalau kita mau melakukan produksi makanan baik itu misalnya sederhananya mengawetkan buah dan sebagainya diantara berbagai pilihan gula yang paling-paling dipakai adalah gula sukrosa dengan sumbernya dari gula nah bagaimana dengan bit kalau gula tebu ini adalah sumber tanaman yang menghasilkan gula di daerah tropis kalau tanaman berikutnya yaitu tanaman bit ini adalah tanaman yang mana dia adalah umbinnya yang mengandung sukrosa dengan konsentrasi tinggi dimana disini itu umumnya dimanfaatkan bit ini sebagai sumber sukrosa di negara-negara yang sifatnya adalah subtropis jadi kalau kalian makanya kalau di luar-luar negeri kayak di Eropa dan sebagainya gulanya bukan gula tebu tapi lebih banyak kan adalah dari gula bit nah kalau jenisnya yang banyak digunakan biasanya adalah bit root chart dan juga border bit nah sama seperti halnya di tebu kandungan gula di bit ini juga cukup tinggi yaitu sekitar 7% eh sorry 17% dari berat tetapi angka ini juga tergantung dari varietas dan juga bervariasi tergantung lokasi dan juga masa paninnya nah selain tebu dan bit berikutnya adalah kurma kurma adalah kelompok tanaman palma gimana disini sumbernya lebih kepada sumbernya adalah pada buahnya jadi beda ya kalau yang tadi sumbernya ada di batang ada di umbi di kurma itu pada buahnya pemanfaatan sumber gula dari kurma biasanya dibuat dulu menjadi sari kurma jadi gak bisa kalau yang tadi kan di ekstrak dulu terus langsung bentuk gula kalau disini enggak jadi memang dari awalnya buahnya sudah manis baru dibuat bentuk menjadi sari kurma sari kurma ini memang ya banyak kandungan selain gulanya tapi ya kandungan gulanya sendiri sudah bisa kalian lihat tadi di awal prosentasinya bahkan sampai 50% nah sari kurma ini biasanya banyak digunakan juga untuk terkait gula untuk konsumsi para penderita penyakit tertentu seperti halnya diabetes atau sebagainya nah sumber gula lainnya adalah sorgum sorgum ini satu masai satu saudara sebenarnya ya dengan komponnya jagung merupakan tanaman yang bisa tumbuh tidak hanya di wilayah tropis tapi juga subtropis nah gulanya di ekstraknya dari biji-bijian jadi dari bulir biji-bijiannya ataupun juga dari batang jadi kalau sorgum ini bisa di batangnya bisa juga dari biji-bijiannya nah tapi saat ini sebenarnya gula sorgum ini sebagai pemanfaatannya untuk sumber gula jarang kenapa? karena untuk memperolehnya dibutuhkan dalam jumlah banyak atau kita bisa sebutkan istilahnya disini adalah rendementnya sedikit sehingga biasanya kita kurang efektif kalau pakai tepuh sorry kalau pakai sorgum mendingan kita pakai tepuh yang rendementnya juga banyak begitu pula biasanya adalah biaya operasional dari produksi ini sangat tinggi jadi memang bisa jadi sumber gula tapi memang kurang efisien dan kurang efektif oke selain itu ada apa lagi? ada maple oke maple atau dari tanaman asresakaru merupakan tanaman yang umumnya dikenal di kawasan Amerika Utara kalau kalian lihat salah satu negara yang menggunakan pohon maple sebagai semua negaranya adalah Canada oke Canada disini nah biasanya dalam bentuk apa gula maple ini? dalam bentuk sirup maple gula maple ini memiliki kewakali lipat dari pemanisan gula pasir standar dan juga gula maple ini tindak mengandung gula sesungguhnya yaitu hanya mengandung gula fructosa jadi dia tidak mengandung sucrosa atau saccharosa tapi semuanya fructosa makanya biasanya cirinya adalah biasanya gula yang tipenya fructosa cair kalau banyak sucrosanya biasanya ya ini tidak umum walaupun ketiga keduanya juga bisa bentuk kristal bentuknya adalah kristal atau padatan selain itu apalagi yang bisa jadikan sumber gula di Indonesia kita punya kelompok palem-paleman ada aren ada lontar pelapa paling kenal aren ini adalah kalau di kristi adalah gula dari siwalan tanaman-tanaman ini memiliki sumber gulanya kalau kita kenal adalah dari mananya dari nira nira itu sebutlah nektar atau air yang dari buahnya palem-paleman ini dimana ternyata air nira ini mengandung fructosa dan juga sucrosa yang tinggi biasanya dimanfaatkannya dibentuknya dalam bentuk gula merah jadi diproses dulu menjadi gula merah dari mirahnya ini baru kemudian dimanfaatkan di rumah tangga biasanya untuk kelompoknya konsumsi dan produksi quick way tradisional oke selain itu ada apa lagi disini ada buah-buah ada buah anggur buah anggur ini dikenal sebagai bergizi tinggi kayak beraka vitamin dan bahan metalik ini maksudnya bahan metalik ini adalah mineral ya maksudnya bahkan dilihat di luar negeri kita pun tahu gula ini sumber gula tinggi eh sorry anggur ini sumber gula tinggi karena 20-25% isinya adalah gula dan mudah diserap langsung dalam ariran darah banyak digunakan untuk mengobati penyakit anemia kemudian juga disini gula anggur ini makanya kita kenal dengan istilah kelompok produknya adalah bisnis ini ini juga bisnis kan dikenal sebagai salah satu sumber gula oke kemudian ada apa lagi disini ada karyotamitis lour atau fish tail palm jadi masih dengan kelompoknya palm juga tapi ini memang banyak gambarnya seperti ini ya kayak tanaman hias dia banyaknya di air bunganya atau nektarnya sekitar 83,3% tapi memang ini belum banyak dikembangkan sebagai tanaman sawit karena dia disini lebih kepari karena bunganya dan memang belum banyak dibakai oke kemudian yang terakhir kali ini yang banyak trendnya adalah stevia stevia ini adalah gula saat ini gula trend baru dia disini sebenarnya stevia ini adalah dari tanaman stevia rebaudiana bertonis ini varietasnya dia adalah tanaman dari daerah paraguai dari wilayah eropa kelompok jadi beda kalau yang gula-gula lainnya rasa manisnya didapatkan dari molekul disakarida atau monosakarida kalau stevia ini molekul yang memberikan rasa manisnya adalah steviosa dan rebaudiosida ini adalah molekulnya yang memberikan rasa manis penelitian menunjukkan bahwa steviosida atau steviosida ini mempunyai kemanisan 300 kali lebih tinggi daripada gula nah sekarang juga banyak sudah banyak dimanfaatkan stevia ini sebagai pemanis buatan kenapa disebut pemanis buatan karena sebenarnya kalau kita ngomong zat manis itu ya gula berarti kalau bukan gula sebutnya pemanis buatan walaupun dia sifatnya adalah alami jadi diekstrak dari tanaman bukan dari zat-zat kimia yang disintesis dan pengujian pada tikus juga menunjukkan steviosida ini aman bagi kesehatan dan bisa dikonsumsi untuk dalam jangka waktu yang panjang oke saya stop dulu disini kita lanjut untuk nanti berikutnya part 2 di ekstraksi gula oke saya akan lanjutkan terkait ekstraksi gula dalam hal ini adalah ekstraksi dari nira oke yang pertama kita akan bahas adalah ekstraksi nira tebu jadi tebu seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya adalah sumber dari gula yang cukup banyak kita gunakan khususnya di negara-negara beriklim tropis pada tahapan ekstraksi nira tebu tahapan awalnya pasti adalah tebu yang seperti kita ketahui batangnya dihancurkan dalam sebuah serial penggilingan putar yang berukuran besar cairan tebu yang kita cairan tebu yang manis yang kita kena sebagai nira dikeluarkan dari serat tebu dan dibisahkan adapun nantinya ampas tebu atau bagasnya akan digunakan sebagai bahan bakar jadi ini seperti kalau kalian lihat proses ini itu ya seperti kalau kalian sekarang ini lagi puasa mau beli es tebu nah itu tebunya ini dipress dengan roller pressure ada beberapa rolling ini sehingga masuk batang tebunya terpress justnya diambil dan tebu itu tidak hanya mengalami satu kali proses press tapi berulang kali sehingga benar-benar nanti dipastikan pada hasil akhir ampasnya ini bagisnya ini sudah benar-benar tinggal bagis tapi tidak ada lagi niranya nah kalau secara umum ini adalah proses untuk pembuatan ya crashing gula tebu jadi ini pertama chain yang itu dari tebunya tadi diambil dari lahan dibawah oleh kendaraan kemudian di sini diterima kemudian ditransportasikan ini masuk ke bagian shader ini pemotongan sehingga yang kayak golongannya sampah-sampah yang lain juga akan hilang masuk ke bagian millingnya ini yang tadi saya katakan setelah dibersihkan millingnya ini dipres beberapa kali setelah dipres beberapa kali di sini nah ini pakai energinya dari boiler station untuk menggerakkan rollernya kemudian jusnya di ekstrat ini akan masuk ke sini nah sebelumnya juga ini bagis-bagis yang dia sudah kering dari nira tadi sudah menjadi ampas atau limba ini juga bisa dimanfaatkan ulang disimpan dulu mungkin diseringkan baru dibakar jadi dibakar jadi gak hanya pakai minyak bumi ataupun batu barat tapi kita bisa memanfaatkan dari tebu ini untuk dijadikan sebagai sumber panas untuk menggerakkan milling train ini nah berikutnya dari jus atau ekstrak nira tadi sebelum kita proses ini di cek dulu di laboratorium jadi seperti berapa persen sih kadar gulanya karena kita tidak bisa memungkiri bahwa produk alam itu pasti ada perubahan makanya biasanya kadar gula itu gak pasti 12% mungkin 12,1 atau sebagainya jadi di cek dulu sebelum nanti memastikan mungkin kita perlu melakukan beberapa adjustment di bagian proses-proses jadi di cek dulu di laboratorium baru kemudian masuk tahapan pertama adalah dipanaskan jadi dia dipanaskan dulu diuapkan kadar airnya sehingga lebih pekat dan juga ini ditambahkanlah lime atau dalam hal ini adalah karbon jadi kita lakukan proses karbonasi daun kemudian dimasuk dalam proses penyaringan dengan clarifier untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari jus disini nanti yang menjadi limbahnya tadi misalnya dalam ini apa ya bisa berupa pati yang terlarut dan sebagainya ini masuk ke sini masuk ke bagian mood filtration ini nanti di mood filtration disini juga nanti bisa digunakan sebagai popo disini nah jus yang kering tadi yang dimana masih mengandung gula tapi tidak mengandung zat-zat pengotor ini kemudian dievaporasi lebih lanjut jadi dievaporasi ada airnya diuapkan sampai kadar gulanya mencapai titik tertentu evaporasi ini juga menggunakan panas dari boiler ini mungkin dari juga bekis tadi ataupun dari minyak bumi dimana disini pemanasannya juga bertahap berikutnya lagi nah ini kalau ini jus sudah sirup bisa dilihat pasti disini kadar airnya semakin lengga konsistensinya semakin pekat kemudian dari sirup ini kemudian kita baru kalau pada kadar air sudah pada kadar gula tertentu baru kita masukkan proses kristalasi dan separasi jadi disini akan dikondisikan vakum sehingga akan terbentuk kristal gula dari sirup gulanya setelah itu setelah didapatkan kristal gulanya kemudian dipisahkan kristal gula tersebut dengan zat cairnya dengan proses sentrifugal nah ini makanya dihasilkan kristal gulanya saatnya produk limbahnya adalah molase jadi molase itu cairan kental memang masih mengandung gula juga biasa dipanpatkan untuk pangan ataupun etanol hasil dari pemisahan kristal gula melalui proses sentrifugasi nah wet raw sugar ini kemudian kita keringkan sehingga kadar airnya juga hilang dan dia lebih awet sehingga jadilah dry sugar dry sugar ini baru kemudian kita proses lebih lanjut karena ini masih sebut sebagai raw sugar apakah kita melakukan proses pemutian lagi bleaching lagi atau mau diolah lebih lanjut lagi seperti apa dan sebagainya jadi ini masih belum bentuk raw sugar ini adalah tahapan proses pembuatan gula dari tepuk tolong ingat-ingat ya nah sekarang bagaimana dengan tahapan proses pembuatan gula dari bit tahapannya sebenarnya hampir supah jadi yang pertama adalah tahap ekstraksi cuman bedanya kalau ekstraksinya buah bit ini dia dari umbi dengan kadar air tinggi beda dengan bentuk tepu yang dari batang tadi nah kalau ekstraksi dari gula bit ini tahapannya kita mulai dengan cara pengirisan buah bit secara tipis-tipis nah ekstraksi ini kemudian berlangsung di sebuah diffuser dalam diffuser ini irisan bit mengalami kontak dengan air panas dalam waktu yang cukup lama kurang lebih satu jam seperti prosesnya ini kayak menyeduh teh nah gimana nanti bit tadi yang sudah dipotong-potong tambah air panas akhirnya akan terjadi proses kayak meluruh gitu larut yang artinya dari gula yang ada di dalam bit menjadi terdalam air panasnya nah ini diffuser tempat menampung irisan bit kemudian dialirkan air panas dari arah berawanan dan terus diputar lama-kelamaan air panasnya ini akan menjadi larutan gula yang kental yang kita sebut dengan jus nah jus ini tadi yang saya katakan mengandung gula dan juga substansi dari daging bit lainnya cairan ekstraksi ini atau jusnya ini mengandung sekitar 14% gula dan buku residunya juga masih mengandung gula baru sekitar 1,1-2% nah setelah di ekstraksi tahapan berikutnya adalah dilakukan proses pengempaan oke pengempaan atau pengepresan ini karena ingat masih ada 1-2% di ampas bitnya tadi yang masih mengandung gula maka ini dipres sehingga benar-benar didapatkan lagi jus bit yang dari ampas tadi jadi benar-benar diefisiensikan proses untuk mendapatkan gulanya setelah dikempakan nah jusnya bitnya baik dari awalnya dengan diffuser ataupun dari pengempaan ini kemudian dikarbonatasi apa sih proses karbonatasi karbonatasi itu adalah sama kayak di nira tadi adalah penambahan kapur atau kalium hidroksida ke dalam jus dan mengalirkan gelembung gas karbon dioksida ke dalam campuran tersebut karbon dioksida ini akan bereaksi dengan kapur membentuk partikel kristal harus berupa kalsium karbonat yang bergabung dengan berbagai padatan gumpolan-gumpolan tersebut akan mengumpulkan sebanyak mungkin materi pengotor sehingga dengan menyaring kapur berarti kita juga menyaring materi non-gula dari jus bit jadi karbonatasi ini kita akan mencoba untuk membuat padatan yaitu kalsium karbonat dari pelarutan kalsium hidroksida dan karponsida dimana saat pembuatan saat terjadinya kalsium karbonat dalam reaksi di dalam nira tadi secara tidak langsung ternyata juga mengangkat materi-materi pengotor jadi karbonatasi ini itu juga sepertinya adalah tahap cleaning tahap purification pada jus dari ekstrak nira ataupun bit sebentar ya nanti kita lanjut lagi saya saya pause sebentar oke saya lanjutkan lagi jadi karbonatasi ini disini berfungsi untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di jus bit tadi jadi selain itu kalau khusus pada jus bit ketika dilakukan proses karbonatasi itu juga bagian dari proses untuk penghilangan warna kita tahu kalau bit ini ada yang berwarna ungu ada yang memang putih sedangkan kita maunya gula itu dia berwarna bening atau kristal bagus tadi sehingga zat-zat warna itu juga bisa mengendap selama proses karbonatasi nah setelah itu tahapan berikutnya adalah tahapan pendidikan jadi setelah dikarbonatasi jus bit nya ini kemudian dididihkan dan diuapkan nah sehingga kadar airnya akan berkurang sampai pada titik tertentu sehingga nanti jusnya siap untuk dikristalkan proses pengkristalan biasanya perlu dilakukan diinisiasi dengan penambahan bubuk gula sehingga dihasilkan kristal yang bagus sama seperti yang lainnya jadi kristal ini kemudian dipisahkan dari cairan induknya dari gula bit dengan cara disentrifugasi berikutnya setelah kita didihkan kemudian tahapannya adalah baru kemudian tadi dikristalkan sehingga dihasilkan gula yang kemudian kita sentrifugasi sehingga dapat terpisahkan kristal gulanya dengan cairan gulanya tadi nah sekarang bagaimana dengan gula yang dibuat dari sorkum kalau yang dari sorkum ini seperti yang saya jelaskan di sebelumnya bisa dari dua yaitu dari bijinya ataupun kita bisa memanfaatkan juga yang dari batangnya adapun pada gambar ini saya akan tunjukkan bahwa gula sorkum itu diprosesnya dari biji sorkum jadi awalnya mesin dari biji sorkum itu dikasih dengan mesin penyosor dijadikan tepung dari tepung kemudian dijadikan bubur dengan penambakan air kemudian kita gelatinisasi kita gelatinisasi kemudian kita tambahkan enzim alfa amilase dimana enzim alfa amilase ini kemudian akan memecah dari pati pati dari biji sorkum ini untuk dijadikan sebagai bentuk gulat yaitu dari glukosa dari gulat atau glukosa kemudian kita masukkan juga enzim amiloglucosidase kenapa enzim amiloglucosidase ini juga perlu perlu karena disini fungsinya sebenarnya adalah tujuan utamanya nanti mau menghasilkan sirup fructosa maka yang di dari hasil produksi alfa amilase yang merupakan kelompoknya glukosa ini di isomerisasi dengan amiloglucosidase menjadi sorry bukan di isomerisasi jadi alfa amilase ini kan masih glukosa dan juga berupa dextrin biar dia semuanya nanti bisa berupa glukosa maka juga perlu adanya pematongan di bagian alfa 1-6 maka disini pakelah enzim amiloglucosidase ini pecahnya di enzim di potongan alfa 1-6 kalau ini di alfa 1-4 nah setelah di pencairan nah kemudian masuk ke sakarifikasi kemudian setelah sakarifikasi kemudian dipres sehingga kalau masih ada didapatkan sisanya berupa pati yang belum terhidrolisis dengan enzim yang akan jadikan bahkan tenang kemudian dilakukan proses glicing atau pemutihan penukaran kation ion sehingga terhilang pengotor-pengotornya nah baru kemudian ini akan jadi glukosa jahe kalau mau dijadikan siri glukosa maka kita lakukan proses isomerase nah kalau misalnya dari glukosa ini mau dijadikan bentuk kristal maka kita ubahnya kita ubah dia menjadi bentuk dextrose monohidrat nah ini adalah perbandingan komposisi nira sorkum dan nira tebu ini saya katakan kalau mau kita manfaatkan nira tapi dari batangnya ini bisa dilihat bahwa sebenarnya sangat potensial gula dari sorkum ini kenapa karena kalau dilihat persentase dan sukrosanya juga tinggi nira tebu 12-19% nira sorkum 13-18% sukrosanya juga tergolong cukup tinggi 10-14% tetapi memang permasalahannya adalah tingginya kadar amilum ini yang membuat pengolahan pada nira sorgum ini agak susah kenapa? karena kadar amilum tinggi kadar amilum tinggi ini proses penghilangannya juga agak susah kenapa agak susah ya tadi termasuk dikarbonatasi dan sebagainya sehingga kurang efisien atau membutuhkan biaya yang mahal ya selain amilum yang tinggi ini juga cukup tinggi dari persen amilum berikutnya lagi bagaimana dengan pembuatan sirup maple jadi sirup maple ini adalah gula yang didapatkan dari getahnya pohon maple jadi getah maple ini biasanya banyak di negara Amerika Utara dia disadap ini pada setiap saat sepanjang tahun namun getah yang tertinggi adalah pada saat akhir musim dingin akhir Februari dan Maret atau awal musim semi jadi ini dari penyadapan ini nanti dialirkan ke dalam pipa-pipa dari getah ini masuk ke dalam rumah produksi nah di rumah produksi ini getah ini kemudian dilakukan proses evaporasi dari evaporasi sehingga nanti dihasilkan berupa maple syrup ini yang kalian biasanya banyak pakai di hotel-hotel biasanya warnanya juga cair pening kayak madu nah ini kira-kira kenapa ya kok justru sirup maple ini yang kadar gulanya tertinggi ada pada akhir musim dingin dimana kalau pada musim dingin kan justru tidak ada yang namanya daunan nah ketika tidak ada daunan maka hasil fotosintesis yang dilakukan oleh si pohon saat musim musim semi dan panas tadi kemudian saat musim 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 autum gugur dan gini itu diubahlah menjadi sirup sorry gula tadi sehingga makanya kadar gulanya bisa sangat tinggi nah bagaimana dengan sumber gula lainnya seperti aren lontar dan kelapa nah ini yang sudah banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari jadi ini ngambil nira lontar atau siwalan ini ngambil dari bunga jenretnya di sini diambillah sarinya ini tadi nah ini bisa dilihat bahwa ini perbandingan antara jenis tanaman aren lontar nipah dan kelapa bagaimana kadar gulanya kadar gulanya rata-rata memang sepeda kisaran 10% ini juga terngolong sebagai sumber gula yang cukup potensif oke sekian terima kasih oke itu adalah materi kuliahnya terkait gula sumber-sumber gula dan juga proses pengolahannya setelah ini Bu Yita akan berikan tugas bahwa kalian pilih jenis gula jadi macam-macam gula tadi sudah saya jelaskan tugas kalian adalah kalian menjelaskan ulang proses pembuatan gula dari sumber-sumber tersebut di gambar tadi ada beberapa banyak boleh kalian pilih dari gambar itu ataupun juga kalian jenis gula lainnya misalnya sari kurma atau sebagainya boleh kemudian setelah itu kalian buat video tatap muka seperti ini kalian jelaskan proses pembuatan gulanya boleh face-to-face seperti ini atau bisa dibantu dengan pakai PPT yang kemudian kalian rekamkan uploadkan di youtube kemudian kasih linknya untuk di google classroom diinfokan ke saya bu ini link saya mengerjakan tugasnya terkait proses pembuatan gula dari sumber gula tersebut ya silahkan dipilih saya bebaskan jenis gulanya gula tebu gula sorfu dan sebagainya intinya semakin banyak kalian bereksplorasi lebih banyak bisa kalian dapatkan ilmu yang kalian bisa manfaatkan dan juga semoga barokah itu kuliah dari saya mari kita tutup dengan berdoa semoga diberikan kesehatan keselamatan